Untuk IPS dilusian sendiri adalah sebesar laba berselima puluh. Struktur modal perusahaan biasanya terdiri dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kewajiban jangka panjang biasanya terdiri dari penerbitan obligasi dan ekuitas biasanya terdiri dari saham biasa dan agio saham biasa dan juga mungkin saham preferen. Namun, pada korporasi dengan struktur modal kompleks, selain instrumen-instrumen ini, biasanya terdapat lagi instrumen keuangan seperti obligasi konversi dan saham preferen konversi. Terkait hal ini, dalam hal penyajian laporan keuangan, perlu disajikan laba perlembar saham dilusian atau diluted earnings per share di samping IPS biasa. IPS dilusian sendiri merupakan perhitungan IPS dengan asumsi seluruh instrumen yang diterbitkan perusahaan yang dapat dikonversi telah dikonversi ke saham biasa. IPS merupakan salah satu rasio yang paling sering digunakan analis dalam menilai kinerja perusahaan ataupun untuk menghitung valuasi saham dari suatu perusahaan. IPS dihitung dengan mengurangkan laba bersih dengan dividen saham preferen, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jadi, rasio ini menghitung seberapa banyak laba bersih untuk tiap lembar saham biasa perusahaan yang beredar. Untuk dividen saham preferen sendiri, jika saham preferen bersifat kumulatif, maka dividennya harus dikurangkan, baik diumumkan ataupun tidak. Saham preferen konversi merupakan saham preferen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menukar dengan sejumlah saham biasa. Fitur konversinya inilah yang membuat IPS dilusian perlu disajikan. Jadi, bila IPS dihitung dengan mengurangkan laba bersih dengan dividen saham preferen, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar, pada IPS dilusian, untuk dividen saham preferen konversi pada pembilangnya tidak perlu disertakan karena seolah-olah sudah menjadi saham biasa. Sedangkan pada penyebut, nilai lembar saham biasa yang beredar menjadi bertambah, karena seolah-olah saham preferen konversi sudah diubah menjadi saham biasa. Asumsikan PTXJZ pada tahun 2020 memiliki laba bersih sebesar 50 miliar. Jumlah lembar saham biasa yang beredar adalah sebanyak 10 juta lembar. Saham preferen perusahaan yang seluruhnya merupakan saham preferen konversi, beredar sebanyak 100 ribu lembar dengan nilai nominal 100 ribu per lembar, 10% kumulatif. Saham ini dapat dikonversi menjadi 500 ribu lembar saham biasa. Jadi, nilai IPS biasa adalah sebesar laba bersih 50 miliar, dikurang dividen saham preferen 1 miliar, hasilnya dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar sebanyak 10 juta lembar, didapatlah nilai IPS sebesar 4.900. Untuk IPS dilusian sendiri adalah sebesar laba bersih 50 miliar yang tidak perlu dikurangkan lagi dengan dividen saham preferen, karena saham preferen konversi diasumsikan telah dikonversi menjadi saham biasa, dibagi dengan 10 juta lembar saham biasa ditambah 500 ribu lembar saham biasa tambahan. Jumlah lembar saham biasa beredar bertambah sebanyak 500 ribu lembar, karena asumsi atas saham preferen konversi yang telah diubah menjadi saham biasa, maka didapatlah IPS dilusian sebesar 4.760. Sekian video dari Financial Post mengenai IPS dilusian saham preferen konversi. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.